Bol join di bahunya kayak gini Bol join di bahunya kayak gini Ya anjir Turutut Turutut Patah Kenapa kan di film Woody beneran Guys demi apapun ini patah guys Oke selamat datang di video unboxing Gue ngelain deh Kali ini gue pengen unboxing Woody Toy Story dari Legacy of Revoltek Yup jadi kali ini kita akan Review dan unboxing lagi salah satu Karakter dari Toy Story Mungkin kalian udah sering ngeliat muka Woody Yang kayak orang mesum gitu di internet Contohnya kayak gini nih Nah pasti ada diantara kalian yang bertanya-tanya Itu tuh mainan apa gitu kan Dan disini gue akan menjawab pertanyaan kalian Itu adalah mainan Woody dari Legacy of Revoltek Kayak gini Dan menariknya ini semua bola matanya bisa kita gerak-gerakin Jadi ini mainan bisa sangat amat ekspresif Karena gue udah sering banget bahas si Woody ini Udah berkali-kali gue bahas si Woody ini di channel gue Lu bisa nonton playlistnya disini Jadi kita langsung aja ke boxnya Boxnya kira-kira super sini Tampak depannya kita bisa lihat disini ada Disney Pixar Toy Story Dan ada Woody lagi mejeng disini Dan Woody-nya juga terpampang nyata bersama semua aksesorisnya Dan disini ada spare muka si Woody yang mesum banget Dan disini ada tulisan Legacy of Revoltek 2006-2014 Mungkin ada yang bingung sama tulisan ini Nah ini gue jelasin berdasarkan ilmu pengetahuan yang gue dapet dari browsing-browsing tadi ya Jadi katanya main Revoltek ini sempet hype banget di tahun 2006-2014 itu Nah Legacy of Revoltek ini adalah reissue-nya dari mainan-mainan itu Jadi kalau si Woody ini tuh sempet ada yang versi sci-fi Revolteknya Boxnya juga beda dari yang ini Dan katanya ya katanya gue juga gak tau gue gak punya juga Kalau yang sci-fi itu dia dapet semacam koin dan juga kotak penyimpanannya Tapi aksesoris lainnya yang ada disini gak ada pengurangan sama sekali Katanya sih tahun 2010 ada pemotongan dana buat produksi si Revoltek Woody ini Makanya jadilah dia di reissue dan dimodifikasi boxnya kayak gini Itu pengetahuan yang gue baca, correct me if I'm wrong Jadi yang punya gue ini adalah Legacy of Revolteknya Gicu Tampak seperti kira-kira seperti ini Ada si Woody lagi mejeng, ganteng banget, masih normal Satunya lagi ada Woody lagi sama Lenny Ini juga salah satu mainan paling langka nih Gue bisa dapetin dia disini doang Tampak belakangnya kira-kira seperti ini Nah disini udah mulai gak normal mukanya Kita bisa lihat disini dia bisa diganti mukanya jadi yang agak mesum Dan bola matanya bisa kita gerak-gerakin Jadi ini mainan super ekspresif banget Dan juga disini ada beberapa option partnya yang ditunjukin juga di boxnya Jujur aja ya, ini boxnya mostly bahasa Jepang, gue kagak ngerti Wibu-ibu, tolong bantu aku Tampak atasnya kira-kira seperti ini Ada tulisan Legacy of Revoltek lagi Dan ada nama dan nomor produknya disini Dan tampak belakangnya kira-kira seperti ini Cuma Wibu-ibu yang baca ini Jadi kira-kira seperti itu box dari si Woody ini Sekarang mari kita langsung aja unboxing dia Sama-sama Seperti biasa kita ambil dulu kunai kesayangan kita Nah ini dia kunainya Langsung aja kita selebewin si Woody ini Wait, 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 wait a second Dia gak butuh kunai men Wow What? What? Yo! Oke, oke, this is a bit weird Sama sekali gak ada solasi, cuy What? What? Oh, oke, oke, gue ngerti Jadi ini mainan sama sekali gak ada solasinya di boxnya seperti biasa Tapi kunainya gak perlu Ngapain gue ngeluarin kunain dari pantat Kita bisa cek dia masih baru atau enggak Dari sini Jadi si Woody-nya ini masih di... Kita gak bisa cek kebaruannya gue rasa Lu bisa bongkar pasang kawatnya, men Jujur lu bisa bongkar pasang kawatnya, cuy Lihat, kawatnya bisa dengan sangat mudah dibuka dan dipasang lagi Nih sekarang gue buka kepalanya Dan sekarang gue buka kakinya Si, tinggal dipelintir-pelintir doang, men Dan Woody-nya akan dengan mudah terbuka seperti ini Ini juga kan bisa dicopot Tau gue ya Jadi lu sama sekali gak bisa tahu dia itu masih baru atau enggak Kecuali dari kesempurnaan chat figure ini Kalau masih bagus banget gak ada lecet ya berarti insya Allah itu masih baru Dan sekarang gue pasang dulu topinya Dan kira-kira seperti ini Woody-nya Jujur, first impression gue, ini lucu banget dan bagus banget sih Nah, gue nemu nih, cara kita tahu ini masih baru atau enggak Jadi satu-satunya cara buat kita tahu dia masih baru atau enggak Kita bisa lihat itu dari bungkus stain base-nya ini Kalau yang baru itu masih disegel kayak gini ya Jadi sama sekali gak bisa kita buka tanpa kita robek Tapi ini pun masih bisa diakali, kayak dibakar juga bisa gak sih? Tapi, iya, 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 iya Kumpulin dulu semua packaging-nya Dan seperti biasa, packaging adalah syahabat Jadi ini dia Revoltek Woody dengan berbagai aksesoris-nya Jadi di sini kita dapat spare tangannya, microphone dan lenny Tangannya bass lighter yang gue gak tahu ini buat apa Alat buat perbaikin Revoltek Woody ini kayaknya Dan muka Woody yang mesum banget kayak gini Ini mukanya beter-beter ikonik banget Eh, jangan lupa aja guys stand bass-nya dia Jadi kira-kira seperti itu first impression dan juga unboxing dari Woody Revoltek ini Sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya Untuk lihat dia dalam detail yang berdekat Let's go! Jadi ini dia detail yang berdekat dari Woody Revoltek Tapi kita bahas dulu aksesoris-nya, guys Yap, seperti yang gue bahas di awal Di sini kita dapat berbagai macam aksesoris Dan kita bakal lihat satu-satu Yang pertama, kita lihat Lenny-nya dulu Lenny the Binoculars Temennya Woody ya, dari Toy Story 1 sebenernya Buat si Woody ngeker-ngeker Dan ini lucunya kenapa si Woody punya muka mesum kayak gini Jadi kalau misalnya kita posein dia sama si Lenny ini Seolah-olah Woody kayak lagi ngintipin cewek mandi gitu loh Jadi menurut gue ini aksesoris yang tepat banget Next-nya, kita dapat microphone-nya si Woody Ya sebenernya ya, gue gak tahu si Woody kapan pakai microphone kayak gini Kapan? Masalahnya kalau gue salah, gue yang malu nih Gue kan mengaku sebagai fans Toy Story Kalau gue salah, malu gue Dan di sini kalau dilihat kan warnanya kuning sama oranye gitu Jujur aja guys, gue gak tahu ini kapan dia pakai microphone kayak gini Yang tahu coba deh komen di bawah Next-nya, kita dapat ini yang kayaknya bisa digunain buat ngeberesin Atau ngebenerin si Woody pakai alat ini Tapi kayaknya gak guna deh Terus kita juga dapat tangannya Buzz Lightyear disini Jujur gue juga gak tahu ini tangan Buzz buat apa sih Walaupun gue ganti di sini tangannya si Woody pakai tangannya Buzz kayak gini Useless! Minta gue gak ngerti cara main ini apa gimana? Bener-bener gak bisa nyangat Sebenernya ada keterangannya di box-nya ini Katanya ini bonus Masalahnya ini keterangannya dalam bahasa Jepang Gue gak ngerti jujur Jadi buat yang ibu coba deh komen ini artinya apa Cuma menurut gue ini cuma bonus buat dipasangin ke mainan Buzz Lightyear dengan Revoltek juga Jadi buat si Woody ini gak guna Jadi mari kita buang Next, kita dapat stand base-nya di sini Di sini ada base-nya Ada tiang penyangganya Dan juga ada penyangganya buat pinggangnya si Woody mungkin buat pose-pose yang lebih ekstrim Dan kita bisa gabungin ini semua Dan jadilah stand base-nya Woody yang sempurna Dan ini lubangnya banyak banget Jadi kita bisa sesuaiin dia dimanapun kita mau Mau di sini, sini, ataupun sini Next, kita dapat name tag-nya si Woody ini Ada tulisan Woody dalam kurung Toy Story Terus kita juga dapat 4 spare tangan seperti ini Dan terakhir kita dapat mukanya Woody yang ikonik banget kayak gini Ya, muka Masum ini adalah muka Woody yang paling ikonik di internet Dan menariknya, ini bola matanya bisa digerakin Lo tinggal atur aja dari belakang mukanya si Woody gini Dan walah, dia makin keenakan sama mukanya Jujur aja gue suka banget sama mukanya Woody yang ini Kayak lu, kayak apa ya? Kayak unsur komedinya dapet gitu Jadi dengan segala aksesoris si Woody ini Kita bisa pose-pose-posein dia kayak gini Kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini Ataupun kayak gini Dan sekarang kita masuk ke bintang utamanya Woody Bentar, bentar Gue gak suka muka yang ini Terlalu biasa Kita ganti dulu Nah, ini baru Woody Sebenernya gue gak ada masalah sama mukanya yang biasa kayak gini Yang standar kayak gini Jujur aja ini mukanya juga bagus banget kok sebenernya Ekspresinya on point, rambutnya on point Blast on-nya on point Bahkan sampai ke detail mulutnya Ada giginya gitu Itu on point banget Dan ini sama-sama bisa diatur belakangnya Jadi lu bisa adjust bola matanya Supaya lebih ekspresif Kok gini ya? Supaya lebih ekspresif kayak gini Jadi ini adalah muka yang bagus banget Coba gue lebih suka aja yang mesum kayak gini Seperti biasa kita mulai dulu dari tampak depannya Ya, tampak depannya kira-kira seperti ini Ini topinya bisa dilepas ya Dan ini on point banget Karena biasanya produsen mainan Woody tuh Males ngasih perbedaan warna di topinya Woody Tapi disini dibedain warna coklat tua dengan coklat mudanya Di bagian atas topinya Dan juga detail pinggir-pinggirannya juga oke banget Jadi ini mantep banget Love Revoltax Nah, Woody-nya sendiri disculpting dengan bagus banget 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 Jadi walaupun kecil Semuanya detailnya oke banget sih menurut gue Lu bisa lihat disini muka masumnya Woody Dapat banget ekspresinya Sama-sama on point Dari mulai rambut, blush on sampai mulutnya juga Tapi ini gusenya Woody kenapa hitam bat Kayak habis ngerokok mulu gitu loh Tapi sebenernya detailnya bagus banget Pattern di shawl-nya juga di-chat dengan sangat rapi Dan bisa di-judge kayak gini Kancing dan juga badge sheriff-nya juga di-chat dengan agak metallic gitu Jadi agak reflektif Pattern drop-nya juga di-chat dengan sangat rapi Gasper-nya pun juga begitu Sesuai banget sama lambang di Gasper Woody yang asli Bahkan yang lebih kerennya lagi adalah Pattern kotak-kotaknya disini di-scalpt sampai ke dalam gitu loh Jadi kalau misalnya lu pegang ini Garis-garis warna merah ini kayak agak ke dalam gitu loh Dan chat-nya pun nggak ada yang keluar garis gue lihat Jadi ini on point banget kerapihan Terus kakinya juga gue suka banget Karena seolah-olah disini kayak ada jahitan gitu Jadi kayak boneka beneran gitu loh Padahal dia punya artikulasi kayak gini Cuma dibikin kayak seolah-olah dia tuh kayak boneka beneran gitu loh Dan sepatu bosnya kira-kira seperti ini bentuknya Tampak sampingnya kira-kira seperti ini Lu bisa lihat disini pattern kaktusnya oke banget Dan pattern warna emasnya dibuat si Woody ini juga rapih banget Samping satunya lagi juga tentunya sama aja seperti Cicu Tampak belakangnya kira-kira seperti ini Disini ada missing details yang gue perhatiin Yap alur rambutnya si Woody ini Ini polos buat ke pentol korek gitu loh Sedangkan si Woody tuh harusnya punya pattern rambut kayak gini Tapi kan bang dia kan kecil banget mungkin susah bikin patternnya Ya tapi lu bisa lihat lah disini banyak banget pattern yang lebih kecil lagi Tapi dia bisa cat dengan sedemikian rupa rapih gitu Masa di rambutnya gak bisa? Jadi ada missing detail disitu menurut gue Dan disini ada pull stringnya si Woody Cuma bohongan doang ya Jadi kayak di scalp doang gitu gak bisa lu tarik Dan juga pattern-pattern di rompinya yang rapih banget kayak gini Dan ini kalau lu perhatiin dia dibentuk sedemikian rupa Biar mirip sama Woody aslinya kayak gini Lu lihat tuh posisinya bener-bener mirip kan Di tengah satu, di pinggir satu, di kanan satu, di kiri bawah satu Di kanan bawah juga ada dua Ya betul dua Dan sisanya kurang lebih ya standar sih Beberapa sendinya keliatan banget di bagian belakangnya ya kayak gini Tampak bawahnya kira-kira seperti ini menarik banget tulisan Andy disini Setelah kanan kira-kira seperti itu Dan tampak atasnya kira-kira seperti ini nih kayak Nutella kering gitu Karena emang polos banget sih Jadi ya that's okay lah Jadi kira-kira seperti itu detail lebih dekat dari Woody Woodpecker Dan sekarang kita masuk ke artikulasinya Ini harusnya artikulasinya kaya banget Karena Revoltek biasanya kayak gitu Mereka terkenal dengan artikulasinya yang gila banget Kepalanya bisa muter full kayak gini Bisa tenggeleng-tenggeleng kayak gini Dengah ke atas bawah seperti ini Gak terlalu jauh ya ternyata ya Ball join di bahunya kaya gini Ball join di bahunya kaya gini Ya anjir Turutut Turutut patah Kenapa kan di film Woody beneran Guys demi apapun ini patah guys Bentar gue perbaikan dulu Guys Hopeless Gue pengen ngomong dua hal Pertama ini mainannya sucks Kedua power glue Alfamor juga sucks Jelek Power glue macam apa yang Yah Allah liat tuh Mantap Kayaknya ini emang bener Woody in real life sih Tangannya putus kayak gini Gue kayak si Al yang gendut Ini bener-bener gak bisa dide-benerin Gue udah hampir ngabisin satu power Power glue Ini lo liat sendiri ya Kita power gluein lagi Kita sambung dia kesini Harusnya udah nyambung Gue bener-bener udah nyerah sama mainan ini Beneran Oh my god Ini gue jadi curhat doang nih Tanda popak-popak Dan semuanya gak berhasil sama sekali Jadi I'm sorry guys Ini pertama kalinya gue fail Nge-review mainan Jujur gue kecewa sama Revoltek sih Ringkih banget Lo bisa rewind tadi video gue Kayaknya gak terlalu keras deh Gue gerak-gerakin dia Tapi langsung patah gitu aja Gak ada kayak bending dulu gitu loh Jadi I'm sorry guys Tapi the show must go on Kita pake tangan yang sebelah lagi Ball join di bahunya kayak gini Awasnya lo patah lagi Gue gampar loh Sumpah sampai patah lagi Komedi banget Sikunya bisa letak sejauh ini Bisa dilurusin lagi Tangan bisa muter-muter full kayak gini Tangan gue bopak seperti ini Pinggang bisa muter-muter full kayak gini Ball join di kakinya Bisa endang sejauh ini Kebelakang sejauh itu Denkkelnya bisa kayak gini Betisnya bisa muter full kayak gini Enkelnya bisa sejauh ini Dan sejauh ini Dan bisa pivot kayak gini Iya sebenernya ini mainan yang bagus Cuma super duper ringkih Gak tau sih sejauh ini Gue ngeliat orang review Revoltek Kayaknya aman-aman aja ya Mungkin gue yang lagi apes Atau mungkin emang gue yang terlalu kasar main ini Tapi lo bisa liat sendiri loh Tadi tuh gak terlalu keras gak sih Cuma intinya begitu I hate this toy Dan super glue Alfamart Lo jelek banget Jadi itu dia detail berdekat dari Woody Revoltek ini Sekarang mari kita langsung ke sesi selanjutnya Let's go buang aja Woody-nya Mampus Mampus Nah ini dia perbandingan ukuran Kalau misalnya disandingin sama Baby Yoda Baby Alive Really Gross Dan juga Toy Story Collection Woody Anjir sih Woody kayak Titan ya Guys update Setelah gue coba beberapa metode Buat nyambungin ini Pakai lamp power glue yang Glek gitu Akhirnya ya dia nyambung kayak gini Cuma ini gue senggol dikit Dia bakal jatuh Mainan gue Officially rusak Tapi jujur aja Revoltek itu tuh Brand yang terkenal banget gitu loh Gue gak pernah ada orang Review Revoltek Dan bermasalah kayak gue Sejauh yang gue liat Itu gak ada yang kayak gitu Dan kalau misalnya tadi kalian liat juga Pas gue muterin dia Itu natural gitu geraknya loh Maksudnya gak ada gerakan Gue kayak maksain dia gerak Kayak misalnya kayak gini nih Kayak gue bending banget Ini gak ada men Gue bener-bener cuma gerakin dia doang Lo bisa rewind lagi deh Jadi gue bener-bener lagi muterin artikulasinya Tiba-tiba patah aja Gak ada pemberitahuan apapun Gak ada notifikasinya gitu loh Jadi gue gak ada virasat apapun men Dia tiba-tiba patah aja gitu Jujur gue sakit hati banget sih Karena ini harganya sendiri juga gak murah Ini dijual dengan harga 900 ribu Waktu gue beli Mungkin ya mungkin ya Gue lagi kedapetan apesnya aja Mungkin yang punya gue ini Emang rada ringki gitu Karena harusnya Revoltek gak kayak gitu Sejauh yang gue liat ya Karena itu brand terkenal Gak mungkin dia punya issue kayak gini Cuma punya gue ini Gak tau gue berberb Tapi mungkin ada faktor lain juga Mungkin karena emang ini kecil Jadi sendinya agak tipis gitu Mungkin gue gak tau itu Dan mungkin reviewer mainan lainnya Gak ngasih tau bagian itu Cuma ya pas gue coba sendiri Pas gue coba puter-puter Ternyata dia langsung patah kayak gitu Itu Ya Allah Gue sedih banget sih jujur Tapi buat yang penting gue langsung aja Check out link di bawah Oke Jadi paling suka dulu video dari gue kali ini Kalau misalnya kalian suka Jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe Nama gue Midrinali Terima kasih telah menonton channel gue dan Eh, 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 gak patah What the fuck Dia survive patah the face Jadi ini Jadi ini Jadi ini Babi I love you So much Dan petang warna emas di busasi Rudy Rudy siapa ya Rudy Rudy siapa ya anjir Rudy ada suarno Rudy siapa ya anjir